Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan PC ya fisik fisik karaoke yang masih kosongan artinya masih belum di install maupun disetting dan ini kan kita jadikan PC karaoke nah PC atau komputer ini dikirim dari Bapak Henry ya salah satu subscriber di tembakul falas beliau ingin agar PC nya ini bisa di install dan digunakan sebagai PC karaoke nah ini barangnya seperti ini saya juga belum lihat mesinnya seperti seperti apa pada hari ini saya akan memberikan semacam petunjuk atau review atau tutorial ya agar nanti visinya kita kerjakan dari awal sampai dia menjadi PC karaoke nah teman-teman mohon dukungannya dan mohon agar channel ini bisa berkembang subscribe like and share sangat diharapkan Terima kasih bagi teman-teman yang terus mendukung channel ini kalau dilihat dari sisi fisik eh visi ini sudah cukup bagus ya karena dia support dua layar di sini ada DVI nanti dia akan saya berikan converter ini ini fungsinya nanti akan ke TV sebagai yang dihubungkan melalui HDMI jadi kita akan membutuhkan konektor ataupun converter DVI ke HDMI itu HDMI kemudian ini yang ke monitor jadi PC ini cukup menghubungi kalau menurut saya untuk digunakan sebagai PC karaoke nah nanti dari yang output hijau ini ini nilai nanti digunakan sebagai output suara dari PC ini ke ampli nah seperti itu teman-teman nanti kita akan lihat di dalamnya seperti apa ya sudah kita mulai ya teman-teman sekalian kita buka dulu PC nya kita cek dulu apa saja yang perlu ditambahkan ataupun kita siapkan untuk PC ini menjadi PC karaoke Wah kenceng juga nih baik dia ada satu keping RAM hardy-1 saya nggak tahu kapasitasnya nanti kita coba buka oke saya siapkan dulu kita pasang ini saya pakai keyboard mini wireless ya teman-teman lanjut kita pasang kita buka ada USB WiFi nya kita pasang juga nah PC nya sudah kita pasang kabel-kabelnya bubble power kemudian kabel VGA kita coba tes hidup ini sudah dipercoba ini suara harddisk nya agak bising ya kalau nggak dari kipas itu oke hidup Alhamdulillah saya cek dulu CMOS default error wah nah ini kalau sudah muncul seperti ini ada masalah terkait dengan baterai jam ya oke nggak papa ini bisa dibetulkan nanti kita pastikan dulu ini berjalan dengan baik baik PC nya udah nyala ya teman-teman ya Nah tapi agar ini bisa berjalan dengan baik saya akan install dari awal jadi Windows ini akan kami saya format ya Nah ini dia restart ada apa ini nah kita tes dulu dari awal ini tadi tiba-tiba restart teman-teman waduh harddisk nya bunyi harusnya bunyi kemungkinan besar ada bed sektor Pak Henry ini kayaknya harddisk nya ada masalah nih tapi nggak papa nanti akan kita cek dulu ya mudah-mudahan masih bisa diperbaiki saya stop dulu karena ini sepertinya ada suara berisik di harddisk nya ya saya coba dulu ya ini kita cek dulu di bios kenapa ini jadi penyebabnya macem-macem ya teman-teman bisa dari bios bisa juga ada masalah di harddisk ya karena tiba-tiba restart tadi dan suaranya tadi saya dengar ada suara berisik di harddisk nya ini kemungkinan besar biasanya harddisk nya itu ada bed sektor biasanya nah tapi kita pastikan dulu kita lihat dulu di bios ya kita setel jam nya dulu kita setel jam nya dulu si creditnya lu... 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 WDC kapasitas kecil ya berapa ini 40GB oke ini harddisknya kecil pak jadi kemungkinan besar lagunya juga tidak banyak tapi gapapa nanti bisa saya cariin ya harddisknya kebetulan stock harddisk di atas ini juga banyak tapi saya pastikan dulu ini gak ada masalah ini kita menemukan saja terus chipsetnya oke tipe harddisknya mana nih oke kita cek dulu kita coba dulu ya teman-teman ya tadi kan restart tuh harddisknya oke oke ya masih hashtag waktu itu saya akan coba format ya kalau formatnya gagal berarti saya harus ganti harddisk jadi pak pak Henry ini harddisknya sepertinya bermasalah nih jadi jadi disini kapasitasnya 40GB nah ini saya akan coba ganti yang lain ya soalnya saya coba format suara kertek-kertek-kerteknya itu ternyata masih ada saya khawatir nanti kalau dipaksakan sampai disana nanti malah gak bisa dipakai ya kita coba pakai harddisk yang lain ya pak Henry dan teman-teman sekalian ini tadi saya sudah cek ya kita buka ini harddisknya kapasitasnya 40GB dan menurut saya sangat nanggung nih pak kalau kita jadiin master dengan database lagu nampungnya cuma dikit oke nanti saya pakai harddisk yang lain ya ini sekitar 250GB ada yang 160 nanti mana yang bagus ya saya coba dulu yang 250GB dipasang disini biar bisa kita langsung kerjakan oke ini ya ini kita coba yang 250GB kelihatan ya nah itu teman-teman oke kita coba dulu mudah-mudahan yang ini bagus ya misalnya stok harddisk saya banyak cuma gak tahu nih yang mana yang bagus kita coba dulu ini bagus ya ini bagus ya Oke setting dulu simosnya ini baterainya kayaknya eh juga habis nih karena setiap kita cabut power dia langsung eh balik lagi ke default ini harus kita setting lagi oke Coba kita set dulu ya hai 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 nah sudah kita ketemu masalahnya jadi dipastikan harddisk nya memang rusak nih Pak Adi Pak Hendry sorry Pak Hendry ini harddisk nya 40 GB cuman setelah di cek ini keadaannya sudah tidak mungkin lagi digunakan karena sepertinya ada bad sector Pak dia sempat hidup terus ada suara keras ketak-ketak-ketak langsung shutdown jadi kalau kita paksakan saya khawatir nanti ini sampai ke tempat-tempat malah jadi masalah tadi saya sudah ganti harddisk ini udah ada beberapa harddisk yang saya coba Pak secara yang paling bagus ya cuman kapasitasnya juga enggak terlalu besar nih Pak cuman dapat 160 GB yang ini dari yang yang lama itu 40 GB tapi yang ini sekarang saya pasangin yang 160 GB Pak ya teman-teman sekalian jadi kondisinya seperti ini PC nya kalau secara fisik bagus nih mesinnya juga bagus cuman bukan sayang harddisk kemudian tadi CD ROM juga macet nih Pak saya sudah coba nanti apa bisa dibetulkan nanti kita lihat tapi satu-satu dulu ya kemudian baterai jam waduh ini baterai jam juga habis Pak jadi seharus ganti kita ganti aja ya biar nanti pas di sana enggak perlu setting-setting bios lagi karena ini setiap kabel power dicabut biosnya nanti balik standar lagi dia nanti enggak optimal di sana takutnya nanti ada masalah hang dan lain sebagainya Oke kita ganti dulu ya biar videonya kelihatan ini saya ganti pakai baterai simosnya dulu mungkin ada baiknya saya deketin kameranya Nah itu dia baterainya teman-teman bisa kelihatan ya goyang-goyang nih di sini nih baterainya yang kita lepas dulu tapi jangan jangan lupa kabel power dicabut dulu ya ini sepertinya sudah cukup lama enggak pernah diganti jadi dihabis ini teman-teman baterainya kayak baterai jam ya kita ganti yang baru oke sudah barulah kita setting-setting bios setting harddisk dan install program ya kita mulai ya jadi kita bisa pakai USB teman-teman ini pakai Windows 7 saya akan coba pasang di belakang USB nya kita hidupkan powernya tadi baterai jam sudah diganti berarti perlu kita setting bios lagi kita hidupkan ya di kalau lu bisa Ya bios Oke udah masuk ini kita standarkan lagi ya bulan Juli tahunnya kita rubah dulu 2021 Oke jam dan lainnya kita tinggalkan dulu yang bisa kita kerjakan cepat Oke bios Oke normal boot hardisk Toshiba Oke kita pakai USB soalnya kemudian network first boot kita gunakan removable second boot hardisk yang lain-lainnya tinggalkan saja terus Oke Cukup ya pengaturan hardisk sudah tadi oke ini standar chipsata kita pakai Oke ID yang ada ya biasanya kalau yang agak barun sedikit motherboardnya itu ada ahci tapi enggak apa-apa kita pakai yang ID satanya biar kita maksimalkan yang ada Oke teman-teman disini kayaknya pro keyboard nih bih pinjam keyboard lebih Oke kita masuk ke instalan ya instalasi kita tunggu teman-teman dari awal sini aku kan bayi lampu pipa pipa selamat menikmati Oke kita bagi 3 partisi ya teman-teman partisi sistem yang otomatis kemudian untuk sistem kemudian kita nanti untuk aplikasi saya bikin 5gb aja kemudian sisanya untuk data lagu Oke ini kita format ya format kemudian yang partisi yang terakhir juga kita format aduh keyboardnya susah mouse-nya aduh susah banget nih mouse-nya oke balik lagi ke sistemnya kita pasang di partition 2 ya jadi yang partisi pertama itu otomatis dari window teman-teman jadi kita gunakan yang partisi 2 untuk sistem langsung next aja nah kita tunggu sampai selesai mudah-mudahan lancar jika sudah lancar baru nanti kita masuk ke tahap berikutnya jadi tadi dari proses instalasi sampai dia restart itu butuh waktu tadi lebih dari 40 menit nah ini sebenarnya biasanya kalau saya install itu biasanya nggak nyampe 30 menit udah jadi Windowsnya tapi kalau ini lebih dari ya hampir sejam ya jadi mungkin ini komputernya juga cukup lambat ya tapi mudah-mudahan nanti setelah di install kita pasang semua driver drivernya dia bisa mumpuni lah untuk bisa menjadi PC karaoke jadi sebenarnya PC karaoke itu tidak butuh spek tinggi minimal itu kalau untuk Intel itu prosesornya Core 2 Duo kemudian kalau untuk dari sisi RAM itu 2 GB cukup nah tinggal VGA nya nah VGA nya ini biasanya kalau untuk dua layar memang butuh VGA yang cukup bagus yang support dua layar nah ini karena ini dia pakai onboard nah kita akan coba apakah pakai onboard kuat ya untuk mengangkat apa namanya menjadi player PC karaoke untuk dua layar kita akan uji nanti teman-teman karena kalau biasanya sih kalau untuk onboard kalau yang sudah Core 2 Duo itu biasanya sudah cukup nah tapi ini karena AMD ya ini prosesornya AMD saya nggak tahu ini AMD berapa nanti kita cek setelah jadi kemungkinan besar ya peluangnya 50-50 lah bisa lancar untuk dua layar bisa juga tidak support untuk dua layar tapi mudah-mudahan ini bisa kita tunggu teman-teman karena ini proses instalasi Windows nya cukup makan waktu ya rupanya ini luar biasa nih Pak Henry rupanya sampai disini harddisk nya ada masalah ya sayang sekali ini ada 40 GB ya tadi saya pikir 4 tera ini tadi gede banget rupanya 40 GB dan ternyata ini juga kondisinya kurang sehat ya jadi saya ganti pakai yang 120 GB 4 kali lipat eh 3 kali lipat ya dari kapasitas awal nah mudah-mudahan ini bisa lebih lancar ya lebih lancar dan cukup untuk menyimpan data-data lagu agar nanti ketika Pak Henry bisa menggunakan PC karaoke ini disana ini cukup jauh nih teman-teman di Lampung ya perjalanan darat ini cukup perjuangan ngirim PC karaoke nya kesini nah mudah-mudahan nanti setelah jadi cukup bisa memuaskan lah istilahnya untuk menghibur Pak Henry sekeluarga disana ya teman-teman ini sudah sampai ke tahap instalasi akhir ya ini sudah masuk ke window saya tulis dulu ya kita next 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 saja ini matikan centangnya otomatiknya next kemudian asmi letter jamnya kita sesuaikan ke sekarang biasanya pakai Bangkok Hamali Jakarta ya nah ini dia jamnya kita sesuaikan sekarang jam jam berapa nak sekarang tanggal berapa nih sekarang tanggal 15 ya eh tanggal 14 ya jam 10 ya lewat lewat 1 oke lah segini ya next ya kita tunggu sampai jadi sebenarnya kalau udah sampai sini agak tenang teman-teman jadi berarti proses instalasinya sudah berjalan ya sudah cukup maksimal ini berjalan sampai tahap ini nanti tinggal kita masukkan semua kebutuhan drivernya aplikasinya kita jalankan nanti kita uji dengan lagu-lagu yang ada kemudian nanti setelah itu terakhir kita coba dengan dua layar nah setelah dua layar nanti kalau sudah berjalan baik baru kita uji dengan sound system dan lain sebagainya nah ini teman-teman proses ini sebenarnya kalau untuk instalasi biasanya ya biasanya saya itu cukup makan waktu satu jam sampai dua jam lah itu selesai nah kalau tidak ada kendala tinggal pengisian lagu nah pengisian lagu ini tergantung kapasitas kalau kapasitasnya sekitar dua tera saja itu butuh waktu satu hari itu sekitar enam sampai tujuh jam biasanya apalagi kalau ngisinya lebih dari itu ya ada yang tiga tera empat tera gitu itu bisa seharian teman-teman bahkan sampai dua hari untuk pengisian nah ini sudah jadi window-nya baik teman-teman Alhamdulillah ya ini kita tinggal masukkan aplikasi-aplikasinya dan saya akan coba dulu eh tahap demi tahap nah tadi sudah kita coba install sampai selesai teman-teman ternyata setelah dicek sangat lambat sekali ternyata penyebabnya ini memori cuma 512 jadi memorinya perlu saya tambah ya karena minimal 32 giga ini teman-teman agar bisa jalan sempurna ya untuk spek minimal untuk PC rajanya karaoke agar bisa optimal nanti digunakan sebagai player nah ini karena memorinya sangat kecil ini mohon maaf Pak Henry saya harus coba ya upgrade dulu agar nanti memori 2 giganya itu bisa tercukupi untuk spek minimal PC karaoke ya kita coba ganti dulu ya kita upgrade dulu nah teman-teman nanti kita coba pakai ini ya ini satu keping satu GB ini kebetulan masih ada untung masih ada karena ini tipe lama kemudian ini juga satu GB ya DDR2 ini ya kita coba dulu mudah-mudahan support dan tidak tidak ada masalah kita simak terus video ini sampai betul-betul PC ini berhasil menjadi PC karaoke nah ternyata setelah dicoba ternyata memorinya ini DDR1 teman-teman jadi saya pasang DDR2 dia nggak bisa slotnya ya jadi beda kakinya itu nggak bisa terpasang ya memang kelihatannya hampir mirip ya kakinya tapi dia ada selisih tuh ada selisih jadi dia nggak bisa masuk tuh tuh ada selisih dikit ya dibalik juga sama jadi demikian nih teman-teman jadi kita harus cari dulu pasangannya untuk DDR1 waduh ini susah banget ini nyarinya tapi mudah-mudahan saya ada stok ya saya cari-cari dulu nah teman-teman setelah di cek sistemnya ini AMD cuman memorinya 512 nih teman-teman waduh kecil banget ya kemudian tadi saya pikir ini DDR2 gitu ya ternyata ini DDR1 jadi agak susah nih nyari memori upgrade-nya saya belum ketemu ada pun yang lama ya ini 256 dan saya nggak tahu ini masih bagus apa tidak ya ya DDR1 sedangkan ini 512 padahal kita inginnya ini bisa cukup sampai 2 giga Oke kita coba dulu teman-teman ya mudah-mudahan masih bisa kita optimalkan dulu yang ada nah setelah melalui proses yang cukup panjang teman-teman ini saya sudah berhasil menginstal dua aplikasi karaoke ya pertama aplikasi rajanya karaoke yang support Android kemudian aplikasi karaoke yang tidak belum support Android Kenapa ini saya bilang support Android karena memang yang versi yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya di video ini adalah versi yang aplikasi rajanya karaoke yang support Android nah namun karena ini ada keterbatasan dari spesifikasi ya jadi kalau kita lihat tadi sistifnya itu sangat minim sekali apa namanya hardware nya jadi kalau disini Hai selain prosesornya itu masih generasi AMD ya AMD yang lama kemudian dari memori juga disini masih menggunakan memori DDR1 kemudian dengan kapasitasnya 512 MB sedangkan kondisi idealnya itu walaupun ini masih pakai Athlon ya AMD Athlon sebenarnya kalau dengan kapasitas 2 GB itu sangat membantu nah cuman sayangnya karena ini pakai DDR1 saya kebetulan belum punya nih yang memori yang lama itu agak susah dicari ya jadi memori yang ada di saya ini kebanyakan DDR2 ke atas nah tapi tidak ada caranya kita coba teman-teman kita coba ini kebetulan data lagu sudah saya masukkan kebanyakan lagu daerah sesuai dengan pesanan ini kita coba buka aplikasi rajanya karaoke yang support Android apakah mampu dijalankan dalam spesifikasi yang sangat minim ini nah untuk meyakinkan kita coba ya teman-teman ya Nah ini sudah terbuka dan kita tunggu lumayan lumayan agak lama ini untuk bisa membuka aplikasi ini kita tunggu nah sudah ada intronya ya jadi kalau standarnya tidak selama ini ya teman-teman kalau sesuai dengan spek minimal yang saya sebutkan tadi dia biasanya cukup cepat terbuka aplikasinya nah sudah terbuka sekarang kita coba pilih salah satu lagu ya Nah coba kita buka yang ini masuk ke playlist ya kita buka lagi playlistnya up kita coba teman-teman kalau nggak dicoba kita nggak tahu ya Nah ini settingan ini sudah saya pakai settingan yang paling minimal jadi nanti kualitas gambarnya itu sudah settingan low untuk yang ini kalau standarnya itu settingannya itu videonya itu high itu dia ada di option nah cuman karena tadi saya setting untuk yang seminim mungkin hasilnya seperti ini teman-teman jadi agak lama ya bukanya ya dan gambarnya pun agak sedikit patah-patah ya dan lambat nah nah ini tentu saja tidak nyaman digunakan untuk berkaraoke teman-teman Nah jadi dapat disimpulkan untuk spesifikasi ini dia belum support untuk aplikasi rajanya karaoke yang support Android jadi ini depasi patah-patah teman-teman nah ini kondisi kita pakai satu layar layar TV sedangkan Pak Henry inginnya ini bisa dua layar Nah saya tidak menjamin ini bisa berjalan di aplikasi yang support Android oke nah kita coba yang aplikasi yang tidak support Android ya non Android yang karaoke sudah pasti kalau yang aplikasi rajanya karaoke Android ini sepertinya tidak bisa maksimal berjalan di komputer ini nah kita coba yang satunya lagi teman-teman jadi settingnya saya bikin seringan mungkin agar aplikasi bisa berjalan cuman walaupun sudah di setting ya kondisinya ini sepertinya untuk membuka aplikasi-aplikasi karaoke agak sedikit terlambat ini teman-teman agak lambat ya nah ini kita contohkan untuk yang single layer dulu ya single layer kita coba salah satu lagu ini lagu daerah dari Sumatera Utara ya soalnya ada gambarnya mana nih kita buka yang lain lu sepertinya juga mata patah ini teman-teman walaupun dia membukanya lebih cepat tapi gambarnya agak patah-patah nah seperti itu ya aduh lambat sekali teman-teman jadi coba kita coba yang satu lagi yang dual layer ya siapa tahu disini lebih bagus kita coba apa ya lagu yang lain siapa tahu disini lebih bagus teman-teman nah ada gambarnya gelap ini nah ini lagu ini yang pertama kita buka di aplikasi rajanya karaoke support Android ini kan tersendak-sendak di sana ya tapi yang di sini dia agak lancar yang teman-teman nah kita coba munculkan suaranya suara vokalnya sepertinya disini lebih lancar nih teman-teman ya di sini lebih lancar kalau pakai aplikasi yang non-android nah sekarang udah bisa disimpulkan ya jadi untuk teman-teman semua walaupun ini berjalan lancar tapi saya rasa kalau kita bandingkan dengan spesifikasi yang biasanya saya sebutkan tadi jauh sekali ya maksudnya lebih lancar sekali kalau kita menggunakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan nah ini karena spesifikasinya dibawah terutama memori kemudian VGA nya juga kecil ya memorinya juga ini ternyata cukup kurang optimal ya jadi mohon maaf nih Pak Henry ini sepertinya perlu di upgrade ini dari sisi memori kemudian juga VGA card nya nah cuman kalau dari memori kesulitannya saya kurang yakin yang DDR1 apakah masih ada tersedia ya di pasaran ini perlu dicari lagi karena kondisi saat ini spesifikasinya memorinya hanya 512 nah 512 kemudian di sharing lagi untuk VGA internal ya tentu saja sangat-sangat kurang untuk untuk bisa menjalankan PC karaoke nah untuk bisa meyakinkan kembali saya mungkin perlu mencoba sekali lagi untuk menambah VGA card ya mudah-mudahan VGA card nya ini cocok dengan motherboardnya ya ini saya copot dari pinjem dulu dari apa komputer satunya ya pinjem dulu komputer satunya nanti saya coba pasang disini apakah memungkinkan mendongkrak kinerja dari PC yang memorinya sangat minim ya tidak ada misalnya kita coba ya teman-teman oke kita coba pasang ya 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 selamat menikmati mudah-mudahan cukup nih slotnya teman-teman semula nonton pas ya kalau pas kita bisa coba biar bisa membandingkan wah ternyata pas oke sekarang kita pindahkan VGA nya ke VGA yang terpasang tambahannya yang tentu saya deketin ya nah ini teman-teman VGA nya sudah saya pasang ya jadi sudah tetancap ke TV dengan dengan port VGA kita coba ya teman-teman ya wah langsung hidup ya kita matikan dulu oke kita coba lagi ya Alhamdulillah bisa hidup ya bisa hidup di layar kelihatan di TV sudah muncul teman-teman ini saya kembalikan lagi posisinya biar bisa enak dilihat selamat menikmati oke ini sepertinya perlu driver lagi teman-teman mudah-mudahan bisa didetect secara otomatis oke saya cek dulu ya oke nah biasanya kalau udah ditambah VGA card eksternal seperti ini bisa cukup membantu ya artinya memorinya tidak dibebankan ke memori internal tetapi dia VGA nya berdiri sendiri dengan memori yang ada nah ini kita akan coba mudah-mudahan performanya akan lebih baik teman-teman karena kalau tidak mencoba kita tidak tahu ya ini luar biasa nih Pak Henry spesifikasinya spesifikasinya kemarin saya pikir standar biasanya tuh kalau minimal komputer-komputer sekarang tuh minimal Core 2 ternyata ini spesifikasinya memang yang agak sulit disetarakan ya karena dia memang prosesornya AMD ditambah lagi memorinya yang cuman 512 MB ya ini sepertinya sudah ke detect ya VGA nya otomatis tanpa driver kita cek nah ini memori 576 dan dia berdiri sendiri jadi tidak mengganggu memori yang ada di internal memori yang sudah ada di motherboard kita coba dulu ya mudah-mudahan bagus nih kalau bagus berarti nggak perlu menambah memori tapi cukup menambah VGA card nah tapi belum bisa saya pastikan kita coba dulu teman-teman ya 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 hai 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 nah kebukanya lumayan lebih agak cepat ya cuman masih ada jeda cukup agak lama ya Hai Tapi kita coba dulu bisa enggak lagunya berjalan dengan normal Ayo kita pakai lagunya sama ya Sampai jumpa. Oh ternyata masih patah-patah teman-teman. Coba settingannya saya sesuaikan dulu. Mungkin perlu di setting performanya dulu. Biasanya sih yang saya temui kalau setting performanya sudah di refresh kembali. Dia juga mempengaruhi performa dari PC komputer ini. Nah biasanya di performa information and tools. Nah ini perlu kita refresh. Biasanya kalau ini sudah di refresh ya. Pengaruhnya cukup lumayan besar nih teman-teman. Kita tunggu ya. Baik kita coba sekali lagi teman-teman. Kita buka aplikasi Rajanya Karaoke support Android. Jadi yang maksud support Android itu. Jadi kita bisa merimote ya dari Android. Ada APK nya teman-teman. Dengan menggunakan wireless. Tanpa internet. Jadi bisa langsung koneksi. Mengatur PC karaoke nya. Dengan menggunakan jaringan wireless. Dan bisa dilihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Silahkan aja disimak bagaimana cara pemakaiannya. Nah ini kita coba ya. Dengan adanya penambahan VGA card. Apakah ada pengaruhnya. Kita coba lagu. Nah ini kita coba. Asing Sing So. Nah secara ini teman-teman. Sepertinya masih agak berat ya. Jadi. Walaupun sudah ditambah VGA card nya. Karena memorinya kecil. 512 MB. Jadi tidak terlalu signifikan. Mendongkrak kinerja. Kinerja nya. Aplikasi karaoke yang support Android. Walaupun bisa jalan. Tapi. Masih ada. Jada-jada ya. Sendat-sendat gitu teman-teman. Dan yang pasti kalau dipakai karaoke. Tidak enak nih. Bisa jalan. Cuman ya tadi. Ini gambarnya patah-patah masih. Ya. Ini kurang maksimal. Oke. Sekarang kita beralih ke. Aplikasi yang satu lagi. Apakah performa nya. Juga. Tidak banyak berubah. Atau balas sebaliknya. Lebih. Rasa. Kinerja. Kinerja nya semakin bagus. Dengan adanya penambahan VGA card. Logikanya teman-teman. Dengan menambah logik. Apa namanya. Menambah. Memori card. Ataupun VGA card. Otomatis kan memorinya kan terpisah. Dengan memori internal. Seharusnya dia lebih. Lebih terasa ya. Perbedaannya. Nah kita coba yang single layer dulu. Single layer ini. Artinya satu layar ya. Kita coba buka. Asing sing show tadi. Asing sing show. Ini ya. Tidak ambisi. Ya. Bisa kebuka. Nah kalau disini agak lancar ya teman-teman ya. Jadi lebih terasa di. Aplikasi yang. Non Android. Nah kita coba dulu. Nah. Tapi suaranya putus-putus nih. Masih kurang support nih ya. Hmm. Kita coba yang memakai yang dual layar ya. Aplikasi yang dual layer. Dual layer. Satu lagi. Kita coba asing sing show lagi. Asing sing show. Ini dia. Kita coba buka. Pake suara vokalnya. Nah. Ini mau hal lagi lancar nih teman-teman. Ya. Begitulah. Ceritanya. Justru kalau pake yang. Dual layer yang aplikasi non Android. Dia lancar ini. Ini. Lancar banget ini. Ini seperti. Seperti apa namanya. Spek yang. Biasa saya gunakan ya. Jadi dia. Lancar. Kita coba yang lain ya. Lagu lain. Lagu bugit. Kita coba dulu. Sepertinya lancar ya teman-teman. Hmm. Hmm. Nah, dari teksnya juga lancar Tidak tertinggal Ini vokalnya muncul Ini vokalnya kita offkan Ya, normal ya Kalau pakai yang ini Dual layer Nah, demikian teman-teman Saya pikir cukup ya Nanti Akan kita review lagi Kalau sudah rapi ya Saya butuh konfirmasi dulu ke Pak Henry Apakah perlu ditambahkan VGA card Dengan kondisi yang ada sekarang Atau perlu di upgrade Karena saya lihat memorinya juga sangat minim Ya, kita akan pertimbangkan lagi Tapi pada intinya kita sudah buktikan bahwa Performa yang sangat minim Bisa terangkat dengan menambah VGA card Ya, walaupun tidak terlalu signifikan Tapi bisalah digunakan Demikian teman-teman Sementara seperti itu Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!